Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu sekalian dan juga teman-teman yang berbahagia. Hari ini Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara webinar klinik literasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan YIN Kadiri. Sebelumnya puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga insya Allah acara hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan sholat serta salam teman-teman sekalian marilah kita haturkan kehadiran cincungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian sebelumnya saya akan menyapa yang terhormat Bapak Oman Komarudin. Beliau adalah Kepala UPT Perpustakaan YIN Kediri. Kemudian yang kami hormati Bapak Muhammad Hamim, SKOM MPDI sebagai narasumber hari ini. Sekaligus pustakawan ahli muda di Perpustakaan YIN Kediri. Bapak-Ibu dari APTIS, Asosiasi Pustakaan Indonesia, serta Bapak-Ibu dari Pengurus Rumah Jurnal Perpustakaan YIN Kediri. Dan tentu saja yang sangat berbahagia teman-teman sekalian, para peserta mahasiswa dalam hal ini, peserta webinar klinik literasi, cara mudah mengakses dan mengelola literatur online. Di mana Bapak-Ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa di sini, klinik literasi ini adalah program penguat literasi informasi dari Perpustakaan YIN Kediri yang dalam hal ini memiliki beberapa agenda seperti webinar, kemudian klinik literasi secara langsung untuk mendukung penguatan literasi informasi di kalangan mahasiswa YIN Kediri. Baik itu dalam bentuk penguatan karya ilmiah, penulisan karya ilmiah, maupun dalam hal ini kita selalu menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memberikan penguatan-penguatan literasi kepada mahasiswa. Dan insya Allah klinik literasi ini akan terus memberikan webinar secara rutin. Kemarin alhamdulillah seminggu kemarin sudah dilaksanakan sosialisasi dan webinar yang pertama dan insya Allah ini menjadi acara yang akan terus berlangsung berikutnya. Dan Bapak Ibu serta teman-teman sekalian ada pun acara ini akan dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan YIN Kediri dan sebelum itu teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian dan marilah kita awali webinar hari ini dengan bacaan umul kitab. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Komaruddin SAG SSM Hum sebagai Kepala Perpustakaan YIN Kediri untuk memberikan opening remarks sehingga kita diberikan arahan untuk kegiatan hari ini. Semoga waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Komar. Terima kasih Bu Risma. Tapi sebelumnya saya ngecek dulu suara saya bisa didengar. Bisa Bapak. Ya maaf, karena ini di perjalanan jadi saya masih di perjalanan jadi nanti sinyalnya juga naik turun jadi nanti mungkin suaranya dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, bertemu, bermuajah walaupun secara virtual dalam webinar Klinik Literasi yang merupakan tadi disampaikan, merupakan rangkaian dari kegiatan literasi informasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan YIN Kediri. Perpustakaan YIN Kediri memang sekarang ini memiliki konsen terutama dalam pengembangan pelayanan yaitu melaksanakan kegiatan literasi informasi. Nah, salah satu kegiatan sebagai yang tadi dijelaskan adalah webinar dan juga dalam kerangka Klinik Literasi. Jadi, maksud dan tujuan dari Klinik Literasi ini tadi sudah disampaikan bagaimana peran Perpustakaan ini muncul sebagai ruh dari Perpustakaan adalah dengan kegiatan literasinya. Jadi, tidak hanya perpustakaan sebagai fisik saja, tetapi juga ada kegiatan yang hidup di sana dalam rangka meningkatkan literasi para pemustaka di lingkungan khususnya adalah di sebuah akademika dan juga masyarakat secara umum. Dalam kesempatan kali ini, saya mengucapkan apresiasi. Terima kasih yang sebesarnya atas pelaksanaan ini dari Bu Risva. Kemudian juga yang utamanya adalah yang memberikan materi pada kesempatan kali ini, Pak Hamim, dan juga rekan-rekan semuanya dari perpustakaan, kemudian juga dari rekan-rekan asosiasi perpustakaan, dari Aptis, dan juga seluruh sepitas akademika yang hadir-hadir ya, para mahasiswa, kemudian juga rekan-rekan dosen yang hadir dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan, jadi kesempatan kali ini atau acara ini memang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, walaupun ini memang baru tahap, apa namanya, nanti memang tahap awal, nanti ada pengembangan-pengembangan lagi yang harus diikuti dalam pengembangan literasi ini. Baik, tidak panjang lebar, kami selain tadi ucapan terima kasih, juga kita buka acara pada pagi hari ini dengan secara resmi, dengan bacaan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti acara webinar klinik literasi, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Rizwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumar atas sambutan dan juga arahannya. Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Selanjutnya, agar webinar hari ini atau agenda hari ini mendapatkan kelancaran, mendapatkan keberkahan, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita semua berdoa yang insya Allah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Zainal Abidin. Beliau adalah salah satu pengelola rumah jurnal juga di Perpustakaan YIN Kediri. Kepada Pak Zainal, saya persilahkan untuk memimpin doa. Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udhu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdashakirin, hamdanna'imin, hamdanyuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Allahumma lakal hamkama yambahi lijalali wajika wa'atimi sultanik Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalaqtani wa an abduka wa an ala ahdika wa wa'atika mastatu'at wa'udu bika min syarhima sunat wa bu'ulaka binikmatika alaya wa'atimi li fa'innahu la yafiru dunuba ila anta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajad wa tutahiruna biha min jami'il sayyid wa tarfauna biha inda ka'alad darajad wa tuballihuna biha aqsal huayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Rabbana ayah hasanah wa fil akhiratihah sahika mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fati'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Dr. Zainal Abidin sudah berkenan untuk memimpin doa hari ini dan Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah dengan adanya doa ini semoga kegiatan kita hari ini dapat memberikan manfaat kemudian diberikan kelancaran hingga akhir acara Amin dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian mengenai tema hari ini yang kita usung yakni terkait dengan cara mengakses literatur online seperti itu hal ini dikarenakan rendahnya masih cenderung rendahnya literasi informasi di kalangan sivitas CIN Kediri selama ini kita tahu banyak diantara kita diantara mahasiswa kita seperti itu yang masih banyak mengandalkan referensi-referensi yang kurang valid padahal sebenarnya di IIN Kediri itu masih banyak sudah memiliki beberapa literatur online yang itu bisa dipergunakan oleh para mahasiswa seperti itesis kemudian repository dan seterusnya kemudian di tempat-tempat lain ada EBSCO ada Wili dan sebagainya kemudian ini tujuannya adalah untuk menguatkan karya ilmiah para mahasiswa sehingga dalam hal ini klinik literasi perpustakaan YIN Kediri terus berusaha untuk memberikan penguatan-penguatan dalam hal ini kita laksanakan dalam bentuk webinar dan insya Allah hari ini narasumber kita juga adalah narasumber yang sangat tepat Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman sekalian beliau adalah Bapak Muhammad Hamim beliau adalah pustakawan ahli muda di perpustakaan YIN Kediri pendidikan beliau D3 manajemen informatika dari Universitas Brawijaya kemudian S1 teknik informatika dari ISTP Malang dan beliau menyelesaikan pendidikan S2 nya di YIN Kediri dengan konsentrasi manajemen pendidikan dan Bapak Ibu sekalian sebelum saya persilahkan kepada narasumber untuk memberikan materi saya sapa dulu Pak Hamim apa kabar Alhamdulillah baik Mbak Alhamdulillah sehat ya Pak ya baru makan ya sebelum sarapan nanti setelah ini saya kirim nasib padeng ya Pak ya baik teman-teman sekalian karena kita berkejaran dengan waktu karena ini adalah hari Jumat dan materi yang akan diberikan Pak Hamim ini kemarin saya di telpon itu ada banyak slide-nya jadi makanya Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman sekalian langsung saja tanpa banyak tanpa banyak tambahan dari saya begitu mohon gue saya persilahkan kepada Pak Hamim untuk memulai materi hari ini setelah nanti ada materi dari Pak Hamim teman-teman monggo dipersilahkan juga jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau langsung raise hands seperti itu teman-teman sekalian monggo Pak Hamim waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih Mbak Rizma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oke, terima kasih Mbak Risma ya atas waktunya Dan atas kesempatannya untuk bisa berbicara di sini Nanti sifatnya di sini nanti kita sharing bersama Karena saya melihat di sini yang datang itu Yang bisa join ini para ahli semua ini Ini ada Mbak Indah Purwokerto ini ahlinya penelitian ini Saya jadi minder ini Ini ada Bu Siti Khotija juga Wah Bu Zulfit juga ada ini Wah ini teman-teman orang-orang hebat semua ini Pada kesempatan ini saya mencoba untuk sharing ya Nanti kita sharing aja tentang Bagaimana sih menelusur literatur-literatur Dengan cara yang baik dan benar Karena selama ini kita akan melihat bahwa Seperti yang disampaikan Mbak Risma tadi Bahwa kadang-kadang Enggak kadang-kadang Kebanyakan mahasiswa itu kan Ngambil referensinya itu kan Kebanyakan dari Karena kita internet kayaknya sudah menjadi darah daging Akhirnya teman-teman itu mengambil Literatur-literatur itu dari yang Sekenanya ada Yang ditemukan ya itu yang dipakai untuk dikejarkan sebagai literatur Nah disini nanti kita akan sharing bareng Nanti kayaknya slide-nya nggak terlalu banyak Mbak ya Slide-nya cuma dikit Nanti kita banyak ke praktek Bagaimana sih menelusur literatur-literatur Terutama yang ada di Mohon maaf sebelumnya yang dari luar Iain Kediri Mungkin nanti banyak ke Pengenalan literatur-literatur Yang ada di Perpustakaan Iain Kediri Kenapa sih kita Harus melakukan kajian pustaka Atau tinggi pinjuan literatur Nah tinggi pinjuan pustaka merupakan tahap awal Dalam melakukan sebuah penelitian Jadi dengan mempelajari Dan membandingkan Tersemua dan mereplikasi Atau melakukan kritik terhadap suatu penelitian Maka kita bisa menentukan Arah Mau kemana sih penelitian kita nantinya Nah seperti itu Itu Kenapa kita harus melakukan kajian pustaka Nah jangan sampai kita nanti terjebak Karena kita sudah dimudahkan Akses dengan akses internet Kita Ngambilnya Ngambilnya referensi itu dari Referensi-referensi yang Yang bisa dibilang Kurang bagus ya Jadi Dari penyedia yang Kita bisa lihat dari penyedianya aja Dari penyedianya itu apakah Mereka itu benar-benar Penyedia yang memang konsen Di bidang karya ilmiah Atau hanya sekedar Apa ya mencari sensasi Atau Mengambil keuntungan dari Apa Literasi-literasi yang kadang-kadang Ya kadang-kadang menyesatkan juga ya Jadi itu Terus kemudian kalau kita Meninjau karya Tinjauan pustaka Itu kita Dapat Apa ya Membantu mempersempit topik penelitian Agar lebih fokus Jadi ketika kita Banyak membaca literatur Dan lain sebagainya Terhadap topik yang Tengah Mau kita teliti Semakin banyak Maka kita bisa Apa ya Lebih memfokuskan Penelitian kita Mau kemana dibawa kemana sih penelitian kita itu Terus kemudian Dengan kita membaca tinjauan pustaka Kita juga dapat Menjadikan Literatur-literatur tersebut Sebagai ide awal Untuk melakukan penelitian Kemudian Dengan membaca tinjauan pustaka Juga kita dapat merangsang Kreativitas kita Sebagai peneliti Dan meningkatkan Masa ingin tahu Oh ternyata disana Pernah diteliti Kayak gini Nah kalau disini Gimana ya Kalau diteliti Kayak gitu Itu akhirnya kita dapat Menyakinkan Oh saya ingin Nyobalah Ini saya Teliti disini Kira-kira Bagus enggak Kemudian Tinjauan pustaka Itu sebagai Sebuah model Laporan bagi peneliti Yang belum pernah melakukan Nah ini Biasanya terjadi ini Di mahasiswa Mahasiswa S1 Kalau Saya yakin kalau S2 Sudah pernah Apa ya Membuat Skripsi Kayak ini kan sudah pernah Tapi bagi yang S1 Kadang-kadang Mau buat proposal aja Bingung Ini cara penulisannya Seperti apa sih Nah itu ketika kita Banyak membaca Kajian-kajian pustaka Itu maka kita akan Semakin tahu Ternyata itu Membuat proposal itu Seperti ini Membuat Skripsi itu Seperti ini Terus kemudian Bagi yang sudah pernah Dengan tinjauan pustaka Ini akan meningkatkan Kemampuan Dalam meneliti Terus kemudian Yang berikutnya Manfaat yang bisa kita Ambil ketika kita Melakukan tinjauan pustaka Adalah Sebagai pikiran Untuk melaksanakan Penelitian Sesuai dengan Prosedur penelitian Prosedurnya seperti apa Dan selanjutnya Terus kemudian Sebagai pendukung Ide dan penyataan peneliti Sebuah penelitian Itu harus disandarkan Pada penelitian Terdahulu Makanya Apa yang kita Sampaikan Di dalam penelitian itu Agar bisa Meyakinkan orang lain Bahwa penelitian kita Itu penting Untuk Diteliti Maka kita harus Punya dasar Dasarnya itu Yaitu Penelitian Penelitian Yang pernah dilakukan Sebelumnya Terus kemudian Beberapa sumber Pustaka Yang bisa kita Ambil Yang Apa ya Bisa dibilang Baik lah Untuk literatur Literatur kita Adalah Seperti Bura penelitian Terus Terbita resmi Dari lembaga penelitian Atau institusi tertentu Terus Kemudian Buku-buku yang Sesuai dengan Topik penelitian kita Terus Kemudian juga Ada Situs-situs resmi Lembaga Biasanya Lembaga itu Kan menerbitkan Beberapa Apa ya Ya Semacam Karya ilmiah Yang mungkin Tidak diterbitkan Dan sebagainya Itu bisa dijadikan Sebagai sumber Pustaka Asal Lembaga tersebut Diketahui Bahwa Lembaga tersebut Memang Punya Konsen Di bidang Tersebut Kemudian Sumber Pustaka yang Baik itu Juga bisa Diambil dari Situs resmi Pemerintah Misalkan Undang-undang Peraturan Pemerintah Dan lain sebagainya Kemudian Sumber pustaka yang Kurang baik Itu biasanya Kalau Beberapa teman itu Kadang-kadang Juga ngambil dari Artikel majalah Koran Terus Novel Yang paling sering Itu adalah Blog Jadi ketika Di Referensnya Di Apa Daftar pustakanya Itu tertulis Misalkan Hamim Blogspot.com Kayak-kayak gitu Itu harus Dihindari Terus kemudian Yang kurang baik Ada di WGBDA Oke nanti Setelah ini Kita langsung aja Bagaimana sih Menelusur Kajian-kajian Pustaka Literatur-literatur Yang Yang mungkin Disediakan oleh Penyedia Yang Memang Benar-benar Punya reputasi Baik Untuk yang Awal nanti Kita coba Menelusur Dari Institusi Kita sendiri Dalam hal ini Adalah Penyedia Informasi Atau literatur Itu Bisa Diambilkan Dari layanan Yang ada Di perpustakaan Di Lokal Iain Kediri Ini ada Ada Beberapa Portal Atau Web Yang bisa Diakses Untuk Mencari Literatur-literatur Karya ilmiah Di antaranya Adalah Sekripsi online Terus Kemudian Repository Institusi Terus Kemudian Kita juga Punya Buku digital Dan Kalau Memang Buku digital Tidak ada Kita bisa Menelusur Di Katalog Online Dan kemudian Kita nanti Bisa Mengambilnya Di Layanan Offline Kemudian Yang berakhir Adalah Open Journal Sepertinya Ini Pak Hamim Belum Share Screen Pak Hamim Belum Ya Ya Allah Mohon maaf Tak kirain Tadi Udah Share Screen Oke Mohon maaf Tak kirain Tadi Udah Keenangan Ngobrol Akhirnya Lupa Untuk Share Screen Makasih Mbak Sudah Diengatkan Oke Lanjut Nah ini Beberapa Portal Yang dimiliki Oleh YN Kediri Terkait Dengan Penelusuran Karya Innya Yang pertama Adalah Skripsi Online Jadi gini Kemarin Itu Kita mulai Sudah Memberikan Akses Terhadap Skripsi Secara Online Itu dimulai Tahun 2019 Karena Awalnya Kita itu kan Ruangan Untuk Skripsi Itu kan Terbatas Ruangannya Kan Sempit Nah Setiap Tahunnya Itu kan Banyak Sekali Skripsi Yang Masuk Kalau Tahun Ini Aja Ada Sekitar Hampir 500 Sampai 1000 Skripsi Itu Penambahan Skripsinya Jadi Kalau ditambahin Terus Nanti Akhirnya Skripsi Skripsi Yang Lama Itu kan Akhirnya Mau gak Mau Harus Kita Turunkan Dari Rak Nah Oleh karena Itu Skripsi Skripsi Lama Itu Yang Merupakan Karya Inunya Yang Harusnya Kita Lestarikan Itu Kita Alihbentukkan Dalam Bentuk Skripsi Online Terus Kemudian Kita Juga Ada Repository Institusi Bedanya Antara Skripsi Online Sama Repository Institusi Itu Ini Kalau Skripsi Online Itu Khusus Karya Karya Dihasilkan Oleh Mahasiswa Kita Publish Di Skripsi Online Kemudian Kalau Repository Institusi Itu Adalah Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Sifitas Akademika Akademika Selain Mahasiswa Ya Dosen Karyawan Dan Sebagainya Oke Untuk Yang Pertama Kita Coba Untuk Mengakses Bagaimana Mengakses Skripsi Online Pada Intinya Sama Antara Skripsi Online Dengan Repository Institusi Untuk Masuk Ke Apa Portalnya Skripsi Online Itu Alamannya Adalah E-thesis E-thesis Dot E-in Kediri Dot A-c-id Seperti Ini Tampilannya Nah Di Di menu Awal Itu Ada Beberapa Beberapa Pilihan Ada Symbol Search Symbol Search Itu Dipakai Untuk Pencarian Tepat Kita Misalkan Pengen Nyari Apa Misalkan Tarola Apa Pendidikan Anak Nah Ini Kita Bisa Cari Di Simple Search Nah Ditemukan Displaying Result Ini Ditemukan 101 Dengan Tema Pendidikan Anak Terus Kemudian Ada Letters Edition Letters Edition Ini Yang Yang Barusan Kita Upload Itu Kita Bisa Tahu Jadi Dari Sini Perkembangannya Apa Artikel Artikel Baru Yang Barusan Di Upload Atau Skripsi Baru Yang Baru Di Upload Itu Bisa Dilihat Dari Dari Letters Edition Sebenarnya Kalau Untuk Menelusur Itu Lebih Enak Pakai Yang Brows Ini Pakai Brows Ini Ada Brows Bayer Year Ini Nanti Mengarahnya Ke Tahun Skripsinya Skripsi Atau Tesisnya Nah Dari Sini Kalau Pengen Melihat Skripsi Skripsi Yang Di Tahun 2021 Itu Ada Berapa Ada Apa Saja Sih Nanti Bisa Dilihat Di Sini Gembahnya Ini Di Dalam Kurung Ini Terus Kemudian Kita Juga Bisa Brush By Subyek Kalau Kita Pengen Kita Untuk Subyeknya Karena Subyeknya itu Biasanya ada Standarnya Tidak kita Menentukan Sendiri Subyeknya Apa saja Ini kita Pakai Subyek Namanya Anjet SRC Jadi Anjet SRC Itu Singkatan Dari Australian New Zealand Standard Research Classification Dari Situ Kita Nanti Kita Pilih Berdasarkan Subyek Subyek Yang Sudah Ada Di Anjet SRC Ini Nah Misalkan Tema Pendidikan Kita Masukkan Ke Education Education Itu Ada Macam-macam Ada Education System Terus Kemudian Ada Curriculum Pedagogi Dan lain Sebagainya Nah Dari Education System Itu Bisa Dibagi Lagi Pada Beberapa Subyek Yang Lebih Detail Lagi Misalkan Untuk Continuing And Community Education Dan lain Sebagainya Nanti Bisa Diklik Misalkan Kita Pengen Tentang Apa Continuing And Community Education Nanti Artikelnya Ada Beberapa Artikel Disini Yang Bisa Dimanfaatkan Misalkan Ini Tentang Internalisasi Nilai Agama Melalui Kekehatan Ekstra Curriculer Di SMPN Satu Ngadili Misalkan Kita Pengen Baca Baca Klik Aja Langsung Judulnya Klik Judulnya Nah Disini Ada Versi Digitalnya Jadi Kita Bisa Baca Versi Digitalnya Tapi Maaf Untuk Yang Yang Pembahasan Itu Kita Batasi Aksesnya Karena Memang Ini Kebijakan Dari Pimpinan Bahwa Untuk Pembahasan Dan Lampiran Itu Kita Proteksi Berdasarkan Akun Login Salah Salah Satu Sarat Untuk Bisa Mendaftar Sebagai Akun Di INK Diri Adalah Terdaftar Sebagai Sikritas Akademika INK Diri Dan Nanti Untuk Daftarnya Silahkan Nanti Langsung Saja Ke Bagian Repository Nanti Ada Di Lantai Tiga Nanti Menemui Saya Atau Mas Mahbuk Di sana Nanti Kita Bisa Mendaftarkan Teman-teman Mahasiswa Dan Dosen Untuk Bisa Login Di Skripsi Online Ini Misalkan Kita Pengen Melihat Daftar Pustaka Apa Kajian Pustakanya Di Sini Kita Bisa Klik Untuk Bab Dua Untuk Kajian Pustaka Kita Klik Download Nah Nanti Tampilannya Kayak Gini Nanti Kita Bisa Baca Baca Disini Ini Juga Bisa Diakses Melalui HP Juga Bisa Tidak Harus Pakai Komputer Nanti Sambil Sambil Ngopi Di warung Kan Bisa Nanti Kita Baca Baca Ini Daripada Kita Game Kita Bisa Akses Untuk Karya Karya Ilmiah Yang Bisa Nantinya Kita Bisa Kira Kira Saya Nanti Skripsinya Mau Ambil Apa Ini Caranya Terus Kemudian Juga Bisa Brust By Division Kalau Brust By Division Ini Kita Kelompokkan Berdasarkan Divisi Atau Prodi Fakultas Dan Prodi Misalkan Kayak Gini Kita Misalkan Teman-teman Pengen Tahu Kalau Di Jurusan Ekonomi Syariah Itu Apa Saja Yang Pernah Diteliti Itu Bisa Dilihat Di Sini Kita Masuk Ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Kemudian Masuk Ke Jurusan Ekonomi Syariah Di Jurusan Ekonomi Syariah Yang Sudah Terupload Itu Ada 553 Judul Skripsi Dan Ini Skripsi Nah Disini Nanti Skripsi Yang Kita Upload Itu Kita Pilih Berdasarkan Tahun Ini Kalau Tahun 2020 Kita Sudah Upload Sekitar 101 Judul Skripsi 2019 Sudah Ada 110 Judul Skripsi Nah Untuk 2021 2021 Kita Masih Belum Karena Mem Tenaga Kita Masih Terbatas Jadi Kita Masih Selalu Memproses Setiap Harinya Untuk Meng Upload Karya-karya Skripsi Yang Dikumpulkan Oleh Teman-teman Mahasiswa Misalkan Dari 2021 Ini Kita Klik Nanti Ada Pilihan Berdasarkan Abjad Abjad Pengarang Penulisan Pengarang Itu Dibalik Misalkan Ini Namanya Nur Abjad Nanti Penulisannya Adalah Abjad Nur Seperti Nanti Bisa Dilihat Di Disini Berdasarkan Urutannya Berdasarkan Abjad Manajemen Program Dana Berbulir Ini Misalkan Kita Klik Aja Ini Ada List Untuk Karya-karya Ilmiah Dalam Bentuk Digitalnya Kalau Kita Belum Yakin Apakah Ini Benar Yang Kita Cari Kita Baca Aja Abstrak Di bawah Ini Ada Abstrak Di sini Ada Abstrak Nanti Kita Bisa Baca Baca Dulu Ternyata Kalau Memang Artikel Yang Kita Cari Kita Baru Bisa Nanti Kalau Kita Bisa Download Artikel Artikel Tersebut Terus Kemudian Kita Juga Ada Fasilitas Brows By Autor Jadi Ini Penelusuran Berdasarkan Nama Misalkan Yang Lulus Pengen Tahu Krimisi Saya Ada Enggak Di Sini Itu Bisa Dilihat Di Sini Nanti Juga Berdasarkan Akhir Penulisannya Dibalik Juga Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Ini Sama Sama Tampilannya Seperti Itu Kalau Nah Ini Contoh Misalkan Kalau Kita Akses Yang Bab Empat Ini Seperti Ini Kita Harus Masukkan Login Dulu Misalkan Kalau Baru Bisa Dibuka Kalau Kita Sudah Login Kalau Kita Belum Login Maka Kita Belum Bisa Untuk Akses Artikel Ini Oke Itu Sekilas Tentang E-Tesis Untuk Repository Hampir Sama Kalau Repository Kebanyakan Itu Tidak Ada Pembatasan Untuk Aksesnya Ini Kemarin Jadi Ketika Kita Mau Upload Kesini Kita Sudah Koordinasi Dengan Teman-teman Dosen Jadi Misalkan Kita Permisi Dulilah Apakah Karya-karya Ini Diperbolehkan Untuk Di Upload Di Repository Jadi Ini Legal Untuk Caranya Penelusorannya Juga Sama Bisa Simple Search Atau Bisa Pakai Yang Brose Misalkan By Autor Misalkan Ini Pak Abdullah Sudah Menghasilkan Karya Apa Saja Sih Ini Contohnya Kayak Gini Ternyata Pak Abdullah Sudah Punya Berapa Ini Sekitar 11 Jurnal Banyak Tapi Yang Terekod Di Kita Hanya 11 Jurnal Terus Kemudian Beliau Juga Menghibahkan Bukunya Ada Dua Buku Yang Dihibahkan Disini Nanti Bisa Diakses Secara Full Text Nah Manajemen Pendidikan Contemporer Seperti Ini Jadi Ini Kalau Di Kita Sudah Ada Ini Repository Sama ETSS Yang Bisa Dijadikan Sebagai Sumber Rujukan Untuk Kajian Atau Apa Literatur Dalam Penelitian Kita Oke Lanjut Kemudian Selain Repository Kita Juga Ada Buku Digital Kalau Buku Digital Ini Kita Bisa Bisa Download Ini Alamat Untuk Koleksi Buku Digital Kalau Susah Menghafal Kita Bisa Langsung Saja Ke Ini kan Alamatnya Panjang Ya DTPS Buku Download Pustaka Digital Yang Diri Ini Bisa Langsung Ke Halam Web Perpustakaan Library .pain Kediri .ac.ud Seperti Disini Disini Nanti Ada Layanan Online Layanan Online Ada Ada Repository Skripsi Online Katalog Online Perpustakaan Nah Untuk Mendownload Aplikasi Buku Buku Bebasis Digital Itu Bisa Dilakukan Disini Klik Sini Terus Kemudian Tampil Halaman Kayak Gini Nanti Sesuaikan Versi Perangkatnya Apakah Kita Nanti Aksesnya Itu Pakai Komputer Komputernya Ini Untuk Sementara Kita Masih Support Windows Kalau Untuk Linux Sama Mac Kita Belum Support Kesana Ini Ada Dua Versi Ada Versi Windows Sama Versi Android Kalau Nanti Aksesnya Web Ini Lewat Android Klik Versi Android Nanti Langsung Di Download Sekaligus Install Kemudian Kalau Versi Windows Kita Download Versi Windows Nah Kayak Gini Nanti Kita Download Kebetulan Saya sudah Download Terus Kemudian Install Saya rasa Teman-teman Mahasiswa Sekarang Sudah Canggih Canggih Semua Tidak Perlu Saya Ajari Bagaimana Install Nya Nggak Perlu Kayaknya Udah Canggih Udah Di Tauling Nya Aja Langsung Tancap Gas Untuk Install Nah Nanti Hasilnya Untuk Aplikasi Buku Digital Kurang Lebih Kayak Gini Ini kan Hasil Nanti Akan Muncul Icon Pustaka Digital IAIN Kediri Kayak Gini Klik Aja Kayak Gini Terus Kemudian Masukkan Email Dan Password Dan password Kalau belum Terdaftar Silahkan Mendaftar dulu Jadi Harus Terdaftar Jadi Daftar Seperti ini Nanti Diisi Nama Lengkap Misalkan Misalkan 8 digit 8 digit Kombinasi Huruf Dan Angka Nah Yang perlu Diperhatikan Ketika Kita Daftar Nanti kita Kan Kebetulan Adminnya Juga Bagian Repository Nanti Kebetulan Adminnya Saya Sama Pas Mahbub Itu Nanti Akan Verifikasinya Itu Lewat Sini Kartu Identitas Terus Kemudian Nomor Identitas Nah Nanti Ketika Teman-teman Daftar Itu Untuk Upload Kartu Identitas Gunakan Kartu Mahasiswa Kita Kalau KTP Nanti Kita Tolak Karena Kemarin Kita Dari Kebijakan Pimpinan Itu Bahwa Sementara Kubu Atau Buku Digital Yang Dimiliki Kita Sementara Kita Hanya Membuka Akses Untuk Sivitas Akademika Dulu Nanti Kedepannya Mungkin Kita Kebijakan Lain Kita Tunggu Nanti Mudah-mudahan Nanti Kita Bisa Membuka Untuk Masyarakat Umum Terus Kemudian Untuk Nomor Identitas Silahkan Isi NIM Jadi Ada Dua Parameter Ini Yang Kita Jadikan Acuan Untuk Verifikasi Verifikasi Keanggotaan Di Buku Digital Kalau Memang Sudah Bener Maka Insya Allah Nanti Kita Akan Verifikasi Sebagai Anggota Buku Digital IAIAN Kediri Oke Itu Kalau Sudah Nanti Bisa Langsung Login Disini Tuh Salah Aduh Lupa Password Saya Mohon Maaf Nah Nanti Seperti Ini Kira-kira Isi Di Buku Digital Itu Kayak Gini Ini Ini Saya Sudah Buat Makalahnya Nanti Kalau Memang Mau Ada Yang Berminat Monggo Nanti Saya Share Di Repository Nanti Bisa Di Akses Nanti Untuk Linknya Saya Kasihkan Ke Mbak Rifka Nanti Ketika Login Ini Kayak Gini Terus Kemudian Untuk Halaman Depan Kira-kira Kayak Gini Mohon Maaf Tadi Gagal Di Coba Lagi Sudah Mudah Bener Salah Apalah Ini Nanti Dari Halaman Depan Ini Kita Kan Ada Tampilan Buku Ini Ada Kategorinya Nanti Bisa Dilihat Di Sini Kategorinya Ada Apa Saja Nanti Ada Misalkan Agama Ada Disini Terus Kemudian Kalau Kita Pengen Mencari Misalkan Kita Nyari Buku Tentang Metode Penelitian Kita Nanti Di Atas Sini Ini Ada Tampilan Metode Penelitian Nanti Kita Cari Dimasukkan Di Sini Metode Penelitian Nanti Hasilnya Kayak Gini Ketika Kita Cari Maka Nanti Hasil Pencarian Akan Ditampilkan Seperti Ini Nah Untuk Membaca Klik Baca Ini Baca Terus Nanti Kita Bisa Baca Versi Digitalnya Seperti Ini Itu Sekilas Tentang Buku Digital Yang Kita Miliki Terus Kemudian Kita Juga Ada Katalog Online Jadi Kalau Di Buku Digital Itu Untuk Sementara Karena Kita Baru Layanannya Itu Baru Berapa Bulan Satu Tahun Dua Tahun Inilah Kita Ada Fasilitas Untuk Buku Digital Makanya Di Buku Digital Ini Koleksinya Masih Sangat Terbatas Sekali Kalau Memang Masih Butuh Literaturnya Masih Kurang Itu Bisa Langsung Ke Perpustakaan Offline Nah Sebelum Kita Masuk Ke Misalkan Kalau Rumah Kita Jauh Nanti Jangan-jangan Sampai Di sana Tidak Ada Bukunya Itu Bisa Dicari Dulu Di Katalog Online Buku Yang Di Perpustakaan Ada Tidak Kita Cari Aja Dulu Di Opak Opak Itu Kalau Bahasa Jawanya Itu Kerumpuk Tapi Kalau Di Sini Opak Itu Adalah Online Public Akses Katalog Jadi Katalog Berbasis Atau Katalog Yang Bisa Diakses Secara Online Opak Opac Dot I A I Kediri Dot AC Dot D Nanti Kita Bisa Melihat Dari Sini Secara Di Offline Itu Ada Buku Apa Saja Kita Masukkan Aja Kata Kuncinya Misalkan Metode Penelitian Kuantitatif Nah Ini Terdapat 20 Ternyata Kita Memiliki 20 Dudul Koleksi Yang Berkaitan Dengan Metode Penelitian Kuantitatif Sebelum Kita Misalkan Teman-teman Kalau Mau Keperpustakaan Silahkan Dicek Dulu Ketersediaannya Apakah Buku Yang Mau Dicari Yang Mau Dijadikan Sebagai Referensi Itu Apakah Bisa Kita Pinjam Atau Tidak Itu Dilihat Di Sini Klik Aja Judul Nanti Nanti Ada Abstrak Sebagian Ada Abstrak Jadi Buku Ini Nanti Bisa Dibaca Disitu Apakah Sesuai Dengan Yang Kita Cari Terus Kemudian Yang Berikutnya Adalah Kita Cek Ketersediaannya Kalau Misalkan Ini Warnanya Merah Biasanya Tulisanya Sedang Dipinjam Berarti Saya Tidak Kesana Dulu Karena Koreksinya Lagi Dipinjam Oleh Teman-teman Yang Lain Tapi Kalau Yang Tersedia Itu Berarti Ini Ada Dira Dan Bisa Kita Pinjam Seperti Itu Kalau Puntoh Misalkan Mentos Ngebet Pengen Pinjam Ini Ada Yang Kita Masukkan Kedalam Koleksi Tandon Nanti Ini Bisa Dibaca Di Tempat Tapi Tidak Bisa Dipinjam Itu Jadi Kita Bisa Baca Baca Nanti Di Lantai Tiga Itu Ada Koleksi Tandon Nanti Bisa Dibaca Disitu Kalau Mau Fotokopi Ada Disitu Juga Di Lantai Tiga Itu Sekilas Tentang Koleksi Koleksi Yang Oh Ya Ini Ada Yang Jurnal 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 Yang Bisa Kita Akses Ini Kemarin Saya Sudah Konfirmasi Ke Teman-teman Dari Pengelola Jurnal Untuk Sementara Memang Jurnalnya Ada Trobe Tapi Masih Bisa Diakses Katalognya Tapi Untuk Akses File PDF Ini Masih Diusahakan Ini Alamanya Jurnal Jurnal . IIN Kediri . ACID Ini Nanti Kita Bisa Lihat Literatur Literatur Yang Ada Di Jurnal Jurnal Yang Dimiliki Oleh IIN Kediri Kalau Tidak Salah Sekarang Kita Sudah Punya Sekitar 13 Jurnal Itu Bisa Diakses Nanti Di Situ Untuk Mencari Literatur Literatur Sesuai Dengan Kebutuhan Penelitian Kita Untuk Pencariannya Seperti Biasa Ini Ada Search Misalkan Tentang Apa Pendidikan Ada Misalkan Ekonomi Nanti Akan Ditampilkan Seperti Ini Judul-judul Yang Berkaitan Dengan Ekonomi Syariah Ternyata Ini Ada Beberapa Judul Nah Itu Bisa Nanti Dipelajari Untuk Versi PDF Mungkin Coba Coba Aja Dulu Mudah Mudah Bisa Karena Kemarin Itu Saya Mencoba Akses Itu Beberapa File Tidak Bisa Diakses Karena Masih Proses Maintenance Untuk Rencana Ini Kan Mau Upgrade Versi Aplikasinya Nah Ini Masih Proses Jadi Banyak Hal Yang Harus Dipersiapkan Ternyata Tidak Ada Versi PDF Itu Sekilas Apa Layanan Layanan Yang Bisa Diakses Oleh Teman Teman Terutama Mahasiswa Iaian Kediri Berkaitan Dengan Pencarian Literatur Literatur Karya Ilmnya Selain Yang Ada Di Kita Sebenarnya Masih Banyak Lagi Tempat Tempat Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mencari Literatur Literatur Karya Ilmnya Sebagai Contoh Ini Ada Portal Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Pencarian Karya Ilmnya Salah Satunya Adalah OneSearch OneSearch Itu Gerbang Untuk Pencarian Karya Ilmnya Dan Khusus Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Islam Itu Kita Kita Sudah Punya Portal Khusus Kita Minta Alokasi Khusus Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Jadi Untuk Pencarian Scope Pencarian Bisa Lebih Fokus Lagi Alamannya Dptk Perguruan Nasional Jadi Ini Literatur Literatur Secara Nasional Jadi Kita Tidak Boleh Alasan Lagi Kalau Misalkan Kita Kesulitan Literatur Itu Sesuatu Yang Kurang Pas Karena Kita Sudah Berjajarin Jadi Masing Masing Perguruan Tinggi Itu Bekerjasama Untuk Membangun Semacam Portal Katalog Indur Pencarian Karya Karya Ininya Nah Di Sini Ada Kontributor Di Tuin Cari Hidayat Jakarta Ada Semacam 280 Cuman Kalau Di OneSearch Itu Kelemahannya Itu Apa Ya Nanti Yang Kita Cari Itu Tidak Hanya Sekedar Karya Ininya Kita Pengennya Nanti Misalkan Kita Pengen Pencarian Kita Nanti Output Bisa Melihat Karya Ininya Tertentu Nah Itu Yang Tidak Bisa Karena Di Portal OneSearch Ini Sendiri Itu Apa Ya Penggabungan Antara Opak Katalog Pencarian Seperti Yang Saya Praktikan Tadi Dengan Literatur Literatur Karya Ilmiah Jadi Campur Adu Antara Apa Yang Berbasis Karya Ilmiah Atau Hanya Sekedar Metadata Atau Katalog Saja Oke Kita Coba Nyari Buku Dari sini Aja Kita Coba Nyari Tentang Apa Apa Ya Anak Usia Delim Sebenarnya Ini Bisa Di Apa Ya Di Persempit Lagi Skop Pencarian Itu Lewat Kolom Apakah Ini Merupakan Judul Atau Hanya Pengarah Misalkan Kita Mencari Pengarah Misalkan Hasil Karangan Saya Itu Tulis Aja Nanti Misalkan Hamim Terus Kemudian Kolomnya Diganti Pengarah Terus Atau Berdasarkan Subjek Saya Saya Mencari Mencari Literatur Berkaitan Dengan Misalkan Subjek Subjek Tertentu Misalkan Merubah Hak Dan Sebagainya Atau Undang-Undang Pernikahan Itu Nanti Bisa Dicari Berdasarkan Subjek Kalau Nomber Ini Apa Ya Biasanya Kalau Di Perpustakaan Itu Ada Nomor Panggil Yang Bisa Kita Biasanya Dia Mewakili Subjek Subjek Tertentu Kemudian Ada ESPN Atau SSN Dan TAP Oke Lanjut Ya Nah Dari Halaman OneSearch Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Telah Ditemukan Ini Menampilkan 20 Halaman Dari 3854 Jadi Kita Banyak Sekali Menemukan Apa Literatur Berkaitan Dengan Anak Usia Dini Itu Sangat Banyak Sekali Nah Kalau Kita Pengen Lebih Fokus Lagi Itu Biasanya Ada Suggested Atau Saran Artikel Artikel Yang Berkaitan Dengan Anak Usia Dini Ini Ada Misalkan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Ada 463 Dudul Terus Kemudian Ada Ini Piaut Ini Juga Ada 220 Halaman Berkaitan Dengan Kata Kunci Paut Itu Ada 118 Judul Dan Sebagainya Ini Ada Ketarangannya Book Book Buku Nah Kayak Gini Kalau Book Ini Kayaknya Catalog Saja Kayaknya Nah Kita Bisa Memfilter Juga Tidak Hanya Berdasarkan Ini Yang Saya Penelusuran Bersifat Umum Kita Bisa Mempersempit Pencarian Kita Itu Dengan Memilih Filter Filter Yang Ada Di Sebelah Kiri Apakah Dipersempit Berdasarkan Apa Ya Ini Yang Saya Sampaikan Tadi Wansus Itu Ada Beberapa Portal Ada Yang Sifatnya Nasional Ada Yang Hanya Di PTKI Terus Kemudian Ada Yang Di Forum Komunikasi Perpustakaan Negeri FKP 2TN Ini Ada Juga Terus Nanti Mil Itu Yang Berkaitan Medis Seperti Itu PTMA Ini Kalau Enggak Salah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Ini Ada Di Sini Jadi Dipilih Nanti Kita Bisa Filter Berdasarkan Ini Dimana Kita Nyariknya Nanti Maunya Di Dimana Kemudian Kita Juga Bisa Mencari Berdasarkan Institusi Misalkan Saya Pengennya Nyariknya Di Misalkan Winsul Winsul Kali Jaga Atau Winsul Malang Yang Dekat Dengan Kita Ada 229 Kita Klik Aja Kita Batasi Pencarian Ada Di Winsul Malang Aja Lama Ya Terus Kemudian Kita Juga Bisa Memfilter Berdasarkan Koleksi Ini Ini Ada Keterangannya Lokasi Malang Terus Repositor Katalog Perhostakana Nah Seperti Ini Nanti Ada Keterangannya Seperti Kalau Kita Pengen Aksesnya Tinggal Klik Aja Nanti Judulnya Kita Klik Judulnya Jadi Kalau Enaknya Kita Kalau Pakai Winsul Itu Kita Dari Satu Pintu Aja Bisa Kita Kita Bisa Melihat Koleksi Koleksi Yang Dimiliki Oleh Perguruan Tinggi Di Sekitar Kita Enaknya Itu Nah Untuk Aksesnya Yang ini Klik Klik Nah Nanti Langsung Mengarah Ke Sini Ke Penyedianya Langsung Ini Langsung Liket Queen Queen Malang Dat AC Dat Ud Jadi Kalau One Search Itu Kan Hanya Apa Ya Gerbang Untuk Pencarian Koleksi Koleksi Yang Ada Di Perguruan Tinggi Ya Hampir Sama Fungsinya Seperti Apa Google Itu ya Cuman Ini Khusus Berkaitan Dengan Karya Ilmiah Atau Literatur Literatur Yang Dimiliki Oleh Perguruan Tinggi Itu Aja Bedanya Kalau Google Kan Ncarinya Hampir Di Semua Tempat Pokoknya Yang Penting Online Nah Itu Akan Ditampilkan Disitu Cuman Kalau Kita Lebih Spesifik Dengan Karya Ilmiah Atau Koleksi Koleksi Ilmiah Itu Bisa Lewat One Search Itu Tadi Sekilas Tentang One Search Terus Kemudian Ada Lagi Sebenarnya Banyak Sekali Kalau Di Perpustakaan Nasional Itu Juga Ada Perpustakaan Nasional Itu Juga Menyediakan Resus Akademik Mereka Berlangganan Jurnal Jurnal Berbayar Yang Kayaknya Kita Agak Susah Untuk Melanggan Seperti EBSCO Dan lain Sebagainya Itu Kita Bisa Akses Dari E-resource Yang dimiliki Oleh Perpustakaan Nasional Ini bersifat Gratis Juga Cuman Syaratnya Kalau kita Masuk Ke E-resource Perpustakaan Nasional Itu Kita Harus Mendaftar Dulu Kita Coba Aja dulu E-resource Akses Langsung Ke Perpustakaan Nasional Tapi Juga Bisa Nanti Secara Online Nah Ini Ada Laman Perpustakaan Nasional GoID Ini kan Kita Bisa Daftar Anggota Nanti Dia Diarahkan Ke Keanggotaan Nah Ini Kita Klik Aja Daftar Ini Syarat Syarat Dan Ketentuan Ini Data Tertip Kauta Anggota Dan Kewajiban Nanti Bisa Dibaca Baca Sendiri Oke Saya Tolong Membaca Lanjutkan Nanti Diisi Ini Diisi Semua Saya Menyatakan Data Yang Diisi Benar Kalau Sudah Diisi Nanti Terus Kemudian Misalkan Ini aja Nama Nanti Nanti Bisa Dicoba Sendiri Teman-teman Bisa Mencoba Sendiri Nanti Nanti Ketika Klik Ini bisa Proses Datar Silahkan Teman-teman Nanti Kalau Pengen Mencoba Mendaftar Ini Sangat Berguna Sekali Kalau Kita Bisa Mendaftar Ke Perpustakaan Nasional Karena Banyak Sekali Aplikasi Aplikasi Yang Bisa Kita Manfaatkan Seperti Misalkan Ini Ada Lagi Aplikasi Ipusnas Ipusnas Itu Bersih Buku-buku Yang Bisa Kita Akses Secara Gratis Jadi Kita Tidak Perlu Beli Buku Dan Lain Sebagainya Bisa Ngirit Misalkan Kita Kembali Ke Era Sosis Tadi Masuk Wajinya Saya Pakai Kode Anggota Terima Nanti Seperti Ini Tampilannya Resources Disini Disini Banyak Sekali Resources Karya Innya Yang Bisa Kita Akses Nanti Teman-teman Kalau Mungkin Tidak Yakin Misalkan Dengan Literatur Literatur Berbahasa Indonesia Disini Banyak Sekali Literatur Literatur Berbahasa Inggris Nanti Kalau Teman-teman Pengen Akses Ini Ada Ini Proquest Meliti Dotcom Ini Ada Willy Dan Banyak Lagi Kalau Pengen Mencari Dengan Cepat Nanti Untuk Pencarian Misalkan Untuk Prosedur Dan Sebagainya Bisa Dilihat Di Panduan Ini Di Panduan Ini Ada Banyak Hal Yang Bisa Dibaca Disitu Misalkan Panduan Untuk Portal E-Resources Ini Petunjuk Untuk Britannica Libraria Dan Sebagainya Cambridge University Untuk Akses Seperti apa Nanti Bisa Dibaca Disini Kalau Secara Cepat Misalkan Gampangnya Aja Kita Praktikan Aja Untuk Pencarian Misalkan Pencarian Kita Mencari Subjek Atau Kajian Tentang Literasi Informasi Misalkan Ada Ini Banyak Ini Ada Banyak Sekali Ini Berkaitan Dengan Literasi Informasi Ada 677 Judul Ini Bisa Dilihat Banyak Sekali Apa Ya Sumber Sumber Ini Yang Bisa Kita Baca Kita Tentang Literasi Informasi Aja Kita Ada 677 Judul Untuk Aksesnya View Recording Indi Di Wajib Nah Disini Terus Kita Bisa Akses PDF Full Text Nah Terus Sudah Bisa Mengakses Secara Full Text Karyanya Atau Literatur Dari Yang Kita Cari Soal Itu Sekilas Tentang Eresosis Ada Lagi Ini Yang Di Perpustaka Nasional Itu Ada Ipusnas Ya Ipusnas Nah Seperti Ini Kalau Pengen Mendownload Aplikasinya Kita Sesuaikan Ini Ada Mac Jadi Aplikasinya Kita Download Dulu Apakah Perangkat Yang Kita Gunakan Itu Menggunakan Sistem Operasi Mac Android Atau Windows Kalau Windows Gambarnya Cuman Komputer Gini Nanti Bisa Di Download Langsung Dari Sini Kemudian Nanti Hasilnya Seperti Ini Ini Ipusnas Ini Ini Kalau Ipusnas Itu Kebanyakan Buku Dari Dari Buku Yang Bisa Kita Akses Secara Full Text Sebelum Kita Bisa Mengakses Kita Masuk Dulu Oh Ternyata Saya Sudah Masuk Ini Muhammad Dari Nanti Ada Disini Kalau Ini Saya Nyubi Ternyata Nah Disini Nanti Ada Kalau Belum Ini Ada Kementarnya Masuk Seperti Itu Terus Kemudian Misalkan Kita Nyari Buku Tentang Apa Ya Coba Metode Penelitian Aki Aja Ya Metode Penelitian Ini Ada Rekomendasi Ini Ada Beberapa Judul Yang Bisa Dilihat Oke Klik Lihat Keseluruhan Hasil Seperti 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 Tampilkan Lebih Banyak Lagi Kalau Kurang Puas Ini Ada Banyak Sekali Buku Buku Yang Bisa Kita Akses Misalkan Saja Kita Pengen Akses Apa Ya Metode Penelitian Survey Nah Seperti Ini Ini Ada Sinopsisnya Atau Abstractnya Ini Ada Seperti Ini Bisa Kita Baca Baca Apakah Ini Sesuai Dengan Yang Kita Cari Terus Kemudian Kalau Sudah Kita Aduh Ini Kalau Statusnya Antri Berarti Ini Masih Dipinjam Oleh Orang Lain Kita Tidak Bisa Baca Kita Harus Antri Dulu Untuk Bisa Membacanya Nah Kalau Yang Bisa Kita Pinjam Itu Biasanya Langsung Bisa Kita Kita Coba Nah Kita Bisa Klik Pinjam Buku Ini Pinjam Buku Ya Oke Selesai Kita Lihat Di Rak Buku Kita Nah Ini Tadi Sudah Kita Bisa Melihat Metode Penelitian Biologi Nah Untuk Membacanya Klik Aja Koleksi Yang Akan Kita Baca Ini Mempersiapkan Oke Kita Tunggu Nah Ini Nanti Versi PDF Seperti Ini Masih Loading Nanti Ada Full Text Yang Bisa Kita Baca Disini Itu Beberapa Resource Yang Disediakan Oleh Perpustaka Nasional Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menelusur Koleksi Koleksi Digital Jadi Tidak Ada Alasan Lagi Kita Kesulitan Mencari Literatur Yang Kita Pakai Untuk Sebagai Bahan Bacaan Ketika Kita Mau Meliti Tentang Suatu Subyek Oke Itu Cara Bacanya Kayak Gini Nanti Kita Bisa Baca Secara Full Text Oke Itu Kalau Di Perpustaka Nasional Mbak Risma Ini Waktunya Masih 5 menit Lagi ya Pak Masih 5 menit 5-10 menit Maksimal 5-10 menit Oke Oke Satu menit Satu menit Saja Lagi Oke Saya Tambahkan Satu Mungkin Nanti Bisa Dijadikan Sebagai Sumber Rujukan Portal Yang Bisa Dijadikan Sebagai Rujukan Itu Ada Portal Garuda Ada Moraref Kalau Perbedaannya Kalau Portal Garuda Itu Sifatnya Umum Jadi Tidak Hanya Perguruan Tinggi Keagaman Islam Tapi Kalau Moraref Itu Berisi Jurnal Jurnal Yang Diterbitkan Oleh Perguruan Tinggi Keagaman Islam Tapi Kalau Portal Garuda Itu Tidak Hanya PT KI Tapi Juga Perguruan Tinggi Lain Universitas Lain Yang Persifat Umum Ini Ada Moraref Moraref Dot Kemenang Get Indeksing Apa Jurnal Yang Dimiliki Oleh PT KI Perguruan Tinggi Keagaman Islam Ini Ada 3.219 Jurnal Jadi Banyak sekali Ada 3.219 Jurnal Ada 93.000 Hampir 94.000 Artikel Ini Ada Pengarahnya Ada 111 Untuk Pencariannya Hampir Sama Yang Kita Kata Kuntinya Manajemen Sekolah Itu Berupa Artikel Artikel Jurnal Jurnal Itu Bisa Dicari Disitu Terus Kemudian Juga Portal Garuda Ini Ada Portal Garuda Ini Kemarin Ada Beberapa Ada Dua Tempat Untuk Akses Cuma Portal Garuda Itu Tidak Bisa Yang Bisa Ini Kita Malah Ke Ristek Ke Kementerian Ristek Dan Teknologi Nah Ini Ada Di Di Portal Garuda Itu Ada 1 Juta Lebih Artikel Sangat Banyak Sekali Ada 2.392 Penerbit Ini Ada Jurnalnya Ada 12.000 Sekian Dan Konferensinya Dalam Konferensi Artikel Konferensi Itu Ada 164 Jadi Banyak Sekali Cara Pengaksesannya Juga Sama Oke Mungkin Itu Aja Sekilas Tentang Bagaimana Kita Bisa Menelusur Koleksi Koleksi Dari Penyedia Literatur Yang Yang Apa Yang Bisa Dipercaya Jadi Jangan Sampai Kita Nanti Aksesnya Lewat Blog Sebagainya Itu Wordpress Atau Yang Dotcom Itu Kan Kayaknya Masih Meragukan Dari Sini Nanti Kita Bisa Akses Beberapa Artikel Dunas Yang Mungkin Sesuai Dengan Apa Yang Akan Kita Teliti Untuk Kayaknya Untuk Mengelolanya Nanti Mungkin Di Sesi Depan Tentang Bagaimana Nanti Kita Mengelola Karya Ilmiah Menggunakan Jotero Medley Atau Kita Menganalisis Artikel Artikel Menggunakan Publish Or Paris Kayaknya Menarik Menarik Nanti Kalau Kita Bahas Publish Or Paris Itu Kita Bisa Menganalisa Misalkan Yang Lagi Ngetrend Sekarang Ini Penelitiannya Apa Saja Sih Itu Kita Bisa Teliti Di Publish Or Paris Biar Penasaran Teman-teman Penasaran Kayaknya Memang Harus Disampaikan Disini Nanti Sesi Berikutnya Biar Ikut Oke Itu Saja Terima kasih Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pak Hamim Luar biasa Ini materinya Satu Jum Lebih Masya Allah Alhamdulillah Teman-teman Sekalian Kita Mendapatkan Banyak Sekali Materi Dari Pak Hamim Hari Ini Dan Semoga Insya Allah Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semua Terutama Bagi Teman-teman Mahasiswa Dan Sekali Lagi Kami Sampaikan Terima Kasih Ya Pak Hamim Untuk Terkait Dengan Pengelolaan Kemudian Tadi Disampaikan Oleh Pak Hamim Menelusur Atau Kita Mencari Topik Yang Paling Terkini Untuk Penelitian Bisa Menggunakan Public Or Webinar Klinik Literasi Selanjutnya Insya Allah Di Bulan Depan Jadi Webinar Klinik Literasi Ini Bapak Ibu Dan Juga Teman-teman Sekalian Insya Allah Dilaksanakan Setiap Satu Bulan Sekali Oleh Perpustakaan YIN Kediri Dan Teman-teman Silahkan Nanti Menunggu Informasinya Di Medsos YIN Kediri Begitu Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Kita Di Penghujung Acara Karena Memang Sudah Materinya Sudah Sangat Lengkap Gitu Ya Kami Sampaikan Terima kasih Kepada Narasumber Yang Sudah Berkenan Mengisi Materi Hari Ini Dan Insya Allah Saya Sampaikan G Oh Nggak ada Dan Saya Sampaikan Sekali Lagi Kepada Teman-teman Peserta Mungkin Bahas Sesuai Yang Disini Bahwa Insya Allah Nanti Setiap Bulannya Perpustakaan YIN Kediri Akan Terus Menghadirkan Webinar Webinar Terkait Dengan Literasi Informasi Kami Sampaikan Terima Kasih Juga Kepada Bapak Ibu Dari Asosiasi Pustakawan Indonesia Yang Telah Bersedia Hadir Hari Ini Dari Sabang Sampai Merauke Saya Lihat Dari Bengkulu Dari Sumbar Dari Padang Sidempuan Dari Win Imam Bonjol Jauh-jauh Sekali Dari Purwokerto Juga Ada Baik Untuk hari ini Saya Sampaikan Sekian Bapak Ibu Dan juga Teman-teman Sekalian Semoga Apa yang Kita Dapatkan Hari ini Dapat Bermanfaat Dan Insyaallah Terus Bermanfaat Menjadi Ladang Jariahnya Pak Hamim Sebagai Narasumber Hari ini Amin Dan Saya Disini Sebagai Moderator Dan Juga Pembawa Acara Dari Tadi Sebenarnya Saya Lupa Saya Belum Memperkenalkan Diri Dari Tadi Bapak Ibu Salah Satu Pengelola Rumah Jurnal Di Perpustakaan YN Kediri Kebetulan Saya Merupakan Dosen Dengan Tugas Tambahan Sebagai Pengelola Rumah Jurnal Di YN Kediri Dan Mengelola Membantu Pak Hamim Mengelola Repositori Seperti itu Dan Terima kasih Sekali lagi Saya Sampaikan Kepada Seluruh Peserta Alhamdulillah Saya Tidak Menyangka Bahwa Pesertanya Sampai Hampir 200 Orang Tadi Sudah Menyentuh 200 Orang Alhamdulillah Akhiranya Cuma 50 Sampai 200 Akhiranya Cuma 50 Ternyata Sampai 200 Alhamdulillah Baik Bapak Ibu Sekalian Mari Kita Tutup Kegiatan Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Demikian Dari Kami Terima Kasih Saya Mohon Maaf Apabila Dalam Memandu Acara hari ini Ada kurangnya Dan Semoga kita Bisa bertemu Kembali Dalam webinar Webinar Di Kesempatan Yang lain Baik Terima Kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh